Pendekar pengejarnya Wajilit 12. Setiap gerak-gerik tangannya sedemikian hati-hati, waspada dan tepat, memang dia sedang pinjam gerakan yang lambat dan mantap ini untuk menekan dan mencuci bersih pikiran batinnya yang sedang kalut dan risau. Lalu dengan kedua tapak tangannya, ia bimbing secangkir air teh yang masih panas mengetul itu diangsurkan ke hadapan Tianhang Taishu dengan laku hormat. Katanya dengan suara berat, terima kasih Taishu dengan kedua tangannya pula Tianhang Taishu menerima cangkir teh itu, katanya kalem, peristiwa dulu serta urusan yang ingin kau ketahui, kini sudah tahu belum Chow Liu yang mengiakan sambil manggut-manggut. Tianhang Taishu tertawa-tawar, ujarnya, bagus sekali, apa yang dapat loceng uraikannya hanya sebegitu saja ternyata dia tidak tanya kepada Chow Liu yang untuk apa dia ingin tahu peristiwa masa lalu yang terpendam ini, mulailah dia menghirup air teh itu dengan laku yang penuh perhatian dan nikmat sekali. Sekilas ini, raut mukanya yang semula kelihatan serius dan angker, seketika mengendur dan luluh. Nampak sorot matanya yang mengandung kepedihan itu tampak semakin tebal, maka mulailah dia pejamkan kelopak matanya pelan-pelan. Gumamnya, secangkir air teh ini, memang jauh lebih nikmat dan baik kualitetnya dari air teh yang terdahulu tadi, lama Chow Liu yang mengawasi raut mukanya serta gerak-geriknya dengan segala perhatiannya, sungguh tak terabah olehnya bahwasannya padri tua yang punya kedudukan luar biasa ini. Berapa banyak mengetahui seluk-beluk persoalan yang dia hadapi, tak tertahan ia bertanya, apakah tiada sesuatu yang Tai Su hendak tanyakan kepada Chai Hai sesaat Tian Hang Tai Su diam saja, katanya tawar, apakah Jin Lo Pang Chu sudah wafat matanya tidak terbuka seolah-olah pertanyaan ini ia ajukan sambil lalu saja. Sebaliknya Chow Liu yang menghela nafas panjang, cepat ia menghiakan. Kembali ia subuhkan secangkir air teh yang sama, katanya, apa yang ingin Tai Su ketahui, sekarang tentunya sudah jelas seluruhnya, Tian Hang Tai Su hanya manggut-manggut tanpa bersuara lagi. Perlahan-lahan Chow Liu yang bangkit berdiri, katanya entah bisakah Tai Su memberi izin supaya wampu berbicara beberapa patah kata dengan Bu Hoa Su Heng Sahutian Hang Tai Su pelan-pelan, persoalan yang perlu dibicarakan, memang perlu dikatakan. Pergilah kalian baru sekarang Bu Hoa bangkit berdiri, sikap dan tindak tanduknya kelihatan masih sedemikian adem ayam dan seperti tidak terjadi apa-apa, dengan hormat ia menjura kepada Tian Hang Tai Su, tanpa bersuara diam-diam ia mengundurkan diri. Sepatah kata pun ia tak bersuara. Waktu badannya sudah hampir mundur keluar dari kerai bambu, Tian Hang Tai Su mendadak pentang matu memandangnya sekilas arti yang terkandung dalam sorot matanya kelihatannya amat ruat dan terbedakan. Tapi sepatah kata dia pun tak bicara lagi. Malam sudah larut. Jalan di belakang gunung sini amat sempit dan memanjang berliku-liku, di bawah penerangan sinar bintang-bintang kecil, membayang-embayangi dedaunan pohon di kedua pinggir jalan, seluruh alam semesta seolah-olah sudah tenggelam di dalam suasana kepedihan nan dingin dan kabut yang tebal. Chow Liuhi yang sedang beranjak aduk pundak dengan Bu Hoa di jalanan sempit dan berliku-liku itu, sampai detik ini merekap pun tiada yang bersuara lebih dulu. Begitu sunyi senyap laksana dalam neraka pegunungan yang gelap bulita ini. Akhirnya Bu Hoa unjuk senyuman, katanya, meskipun kau tidak langsung membongkar kedoku, tapi aku tidak menaruh hormat padamu, Itulah karena Bia khawatir Tian Hang Tai Su bersedih hati saja, benar tidak Chow Liuhi yang tertawa getir, katanya, menurut pendapatmu kecuali itu, tiada sebab lainnya. Umpama persahabatan kami berdua. Persahabatan kami, sampai sekarang yang masih ketinggalan tidak lebih besar dari kerikil yang menyusup masuk ke dalam metu belaka, benar, ujar Chow Liuhi yang. Kalau metu kelilipan kerikil, air mata pasti bercucuran, tiada halangannya sekarang kau beritahu kepadaku, pinta Bu Hoa. Sebetulnya berapa banyak persoalan yang sudah kau ketahui pelan-pelan Chow Liuhi yang menjawab, sudah banyak persoalan yang ku ketahui, namun masih banyak pula yang belum ku ketahui, apa saja yang sudah kau ketahui tanya Bu Hoa tersenyum. Apa-apa pula yang masih belum kau ketahui dan pahami aku sudah tahu kau adalah putra sulung Tian Hang Kep Silong itu, saudara sepupu atau engkoh Lam Kiong Ling, tapi dari mana pula kau bisa tahu bahwa Lam Kiong Ling adalah adik sepupumu? Terang Tian Hang Tai Su takkan pernah memberitahukan kepadamu. Sebab ini sebetulnya kau bisa merabahnya, sahut Bu Hoa. Waktu ayahku almarhum meninggal, aku sudah berumur tujuh tahun, memang ada kalanya aku tidak tahu urusan, tapi sedikit banyak mungkin sudah bisa dia memberdakan sesuatu urusan yang cukup banyak pula, dan yang penting, selamanya dia takkan melupakan kejadian-kejadian yang dia ketahui itu, apa yang kau ketahui mungkin terlalu banyak, kata Chow Liuhi yang. Tentunya kau pun sudah tahu, Tianit Sin Cui, akulah yang mencurinya, tidak salah, sahut Chow Liuhi yang menyengir kecut. Walau Sin Cui Kiong melarang semua laki-laki keluar masuk, tapi seorang beribadah yang alim dan beriman tinggi tentulah di luar batas larangan itu, di dalam pandangan manusia umumnya, biasanya mereka pandang orang-orang beribadah atau Chow Siu bukan sebagai laki-laki sejati. Bahwasannya di antara seluk-beluk persoalan ini, bukan mustahil bakal terjadi suatu kelemahan dalam penyakit pandangan atau penilaian, sayang sekali dan kasihan nona romantis yang masih hijau itu, akhirnya dia harus gugur dan berkorban demi kau. Bu Hoa tetap tersenyum, katanya, seorang perempuan yang belum pernah sentuh badan dengan laki-laki, selalu takkan kuat di pelet atau di bujuk rayu. Kalau toh dia sendiri merasa rela dan tentram dalam menghadapi kematiannya, kenapa pula kau harus merasa sayang bagi dirinya, Chow Liuhi yang menatapnya nanar, sekian lama katanya, kau ini memang orang yang aneh, betapapun perbuatan kotor rendah, serta kata hina dan jahat, bila keluar dari perkataan mulutmu. Kau bisa menyetirnya sedemikian halus dan lembut, menggunakan nada yang paling merdu dan mengasyikan, tak berubah sikap dan minik Bu Hoa, katanya tertawa pula, kau sendirikan juga tahu aku menghabiskan jerih payah dari cucuran darah dan keringatku mencuri Tianit Sin Cui, apa maksud tujuanmu karena Jin Lo Pangcu dan Tian Hang Taishu tidak akan gampang bisa dibunuh oleh sebarang orang, apalagi kau menghendaki kematian mereka tidak menunjukkan sesuatu bekas yang mungkin bisa menimbulkan rasa curiga orang-orang lain, atas perbuatan dirimu, urayanmu amat tepat sekali, puji Bu Hoa. Orang yang menyamar menjadi Tian Hang Kep Silong di jembatan balok kayu itu, tentunya kau adanya, demikian pula yang membunuh Tian Jiang Sing Song Kang dan Tian Eng Chu dari Lem Hei Pei. Orang yang menghilang ke Toa Bing Oong menggunakan ilmu jinsutnya itu, tentulah kau pula adanya, demikian Chow Liu yang membuka tabir rahasia yang mencurigakan hatinya selama ini. Benar, Bu Hoa pun mengakui terus terang. Chow Liu yang menghela nafas, katanya, hari itu juga aku melihatmu di Toa Bing Oong, seharusnya aku sudah bercuriga atas dirimu, Cuma sayang seumpama waktu itu aku menaruh curiga terhadap setiap manusia yang berada dalam dunia ini, Sekali-kali takkan menaruh curiga terhadap Bu Hoa yang tidak sudi mendengar petikan harpa yang mengandung nada membunuh kau tidak usah rawan hati, Selah Bu Hoa, sekali tempo setiap orang pasti pernah melakukan kelalaian, Di dalam UIM murid Chow Simtaisu yang pikun itu, ujar Chow Liu yang tertawa getir, Sebelum ajal sebetulnya dia sudah membongkar rahasia dirimu, sayang dia hanya sempat mengatakan Bu saja lantas putus nafas. Lebih disayangkan pula asosiasi atau kesimpulanku tidak tertuju kepada namamu, sungguh tidak pernah terpikir olehku, Bu yang dimaksudkan adalah petikan dari pelengkap Bu Hoa, aku sendiri pun tidak menyangka sebelum ajal ternyata kesadarannya pulih kembali, Kalau tidak waktu aku membunuh Chow Simtaisu tentu membereskan dia sekalian tapi kenapa kau bunuh Chow Simtaisu pula setiap orang yang ada sedikit sangkut prautnya dengan peristiwa ini, Tidak bisa aku membiarkannya hidup lebih lama lagi, sahut Bu Hoa tandas. Kau tahu, tetapi tindakan dan perbuatanku selamanya amat teliti dan cermat, selamanya aku tidak mau main spekulasi atau menyerempet bahaya, Oleh karena itu, kau pun ingin membunuhku tanya Chow Liu yang. Bu Hoa menghela nafas, ujarnya, sesungguhnya aku mengharap kau tidak terlibat dalam peristiwa ini, Siang Siang sudah kukatakan kepada Lam Kiong Ling, bila dalam dunia ini ada orang yang bisa membongkar rahasia kita, orang itu tentulah Chow Liu yang. Di Toa Bing O, dalam UIM, di atas balok batu jembatan itu, kata Chow Liu yang menghela nafas, Beberapa kali kau sudah turun tangan, kau hendak membunuhku hal ini tidak perlu kubuat heran. Tapi kenapa pula kau hendak membunuh Yong Ji sebelumnya aku sudah menduga kau tentu akan mengutus dia pergi ke Sin Cui Kiong menyelidiki peristiwa tercurinya Tian Sin Cui dan sebab musabab kematian gadis pingitan itu, Maka cepat sekali aku sudah berkesimpulan bahwa orang yang kau janjikan untuk bertemu di Toa Bing O sore hari itu tentulah dirinya. Tentunya kau pun mengerti, aku ini kan bukan orang bodoh, seseorang kalau terlalu pintar, seharusnya bukan sesuatu yang patut dibuat girang atau menguntungkan bagi diri sendiri, memangnya kau ini seorang bodoh tanya Bu Hoa tersenyum. Chow Liu yang tersenyum, katanya, baru sekarang aku tahu, bahwasannya aku tidak sepintar yang pernah kubayangkan sendiri, kalau tidak lama seharusnya aku sudah berhasil dengan. Usahaku, bila keadaan mendadak dan memang diperlukan, kau pasti akan membunuh Lam Kiong Ling sekalian untuk menutup mulutnya. Bu Hoa pun menghela nafas, ujarnya, betapa aku ini sepintar apa yang pernah kubayangkan sendiri, kusangka bila Lam Kiong Ling mati, segala sumber penyelidikan Bu akan terputus seluruhnya. Persoalan tidak akan meremblet ke atas diriku, kalau tidak masakah aku tega membunuh adik kandungku sendiri? Titik tolak dari kunci persoalan ini yang terpenting adalah lantaran dia mengatakan sebelum ajalnya bahwa kalian adalah saudara sepupu, jikalau tidak karena bahan rahasia ini, aku pun takkan bisa mencarimu kemari. Lama Bu Hoa membungkam, kabut di samping gunung semakin tebal. Hembusan angin pegunungan sudah membawa pertanda bakal menjelangnya musim dingin. Hawa mulai dingin sehingga sekujur badan terasa hampir membeku. Sampai sekarang yang belum bisa aku pahami betul adalah segala perbuatanmu ini, sebetulnya hendak menuntut balas? Ataukah untuk merebut kekuasaan? Sebetulnya semua ini maksud dari nuranimu sendiri? Ataukah pesan peninggalan ayahmu sebelum beliau wafat secara belak-belakan coh liuhi yang ajukan ganjalan hatinya? Terangkat alis Bu Hoa, sahutnya, dari mana kau bisa berpikir bahwa ayahku almarhum ada meninggalkan pesan warisannya bahwa kau ikut dibawa ke Tionggoan, sudah tentu jinsut dan ilmu pedang yang kau pelajari hasil didikan dari pihak ayahmu. Tapi waktu beliau wafat, usiamu masih kecil sekali-kali tidak mungkin membekal kepandayan tingkat tinggi yang sedemikian hebat. Untuk ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa pasti dia meninggalkan buku pelajaran ilmu silat tunggalnya kepada kau, secara rahasia kau menyembunyikannya pula, sampai pun Pian Hang Tai So tidak tahu dan kena kau kelabui, ya, tepat terkaanmu, sahut Bu Hoa mengakui terus terang. Oleh karena itu segera aku teringat tanpa pamrih tidak mungkin dia mengorbankan jiwaraganya secara sia-sia, tujuannya supaya kalian masuk ke dalam perguruan Xiaolin dan Kaipang, bukan mustahil setelah kalian sama tumbuh dewasa, beruntun bisa mewarisi jabatan aliran ilmu silat dari golongan terbesar dan pimpinan sindikat terbesar pula, selangkah lebih lanjut yaitu menjagoi atau merajai seluruh dunia persilatan. Mungkin ini hanya cita-cita impiannya yang ingin dia capai, tapi sayang dia sudah mati sebelum cita-citanya terlaksana, maka kalianlah yang mewarisi tugas untuk mencapai cita-citanya ini, kalau tidak masakah dengan rela dia terima binasa demikian saja, kembali Bu Hoa membungkam lama, akhirnya tersenyum simpul. Katanya, tahukah kau kenapa selama ini aku menyukai kau? Karena kau punya otak, sering aku berkata, setiap orang yang kenal kau dari dekat, perduli diakawan atau lawan, sama saja merupakan suatu keberuntungan dan patut dibuat girang, kalau demikian, jadi analisaku tepat semuanya mungkin analisamu benar, Mungkin pula salah, kelak perlahan-lahan kau akan tahu sendiri, mendadak Bu Hoa menghentikan langkah, pelan-pelan dia putar badan menghadapi Coh Liu Hiang, Katanya, apapun yang telah terjadi, kau sudah membongkar kedok rahasiaku, membongkar segala perbuatanku, apapun yang kau kehendaki? Dengan nanar Coh Liu Hiang menatapnya dan lama kemudian baru dia menghela nafas, katanya, kau tahu aku selamanya tidak suka membunuh orang, apalagi membunuh kau Bu Hoa tertawa, katanya Kalem, Tapi kau pun harus tahu, sekarang kau tidak bunuh aku, sebaliknya akulah yang akan membunuhmu, benar, asal kau dapat membunuh aku, maka kau bisa bebas dan bersi maharaja di dunia ini secara lalim, Karena orang yang tahu seluk-beluk rahasiamu dalam dunia ini hanya aku satu-satunya Bu Hoa berkata pelan-pelan, Jadi sekarang kau sedang menunggu aku turun tangan meskipun aku tidak menghendaki, agaknya tiada jalan pilihan lainnya lagi, keduanya tidak banyak bicara lagi Mereka sama tahu perkataan yang perlu mereka bicarakan sudah habis Angin di atas gunung semakin keras dan menderu-deru, hujan bayu segera akan meliputi alam semesta ini, pakaian dan rambut mereka sama terhembus melambai-lambai Tapi sikap keduanya masih tegak di tempatnya dengan tenang dan wajar, namun sorot metu keduanya sudah mencorong terang mengandung hawa membunuh Sekonyong-konyong terdengar ledakan keras disertai kilat menyambar, dibarengi dengan geledek mengguntur, air hujan pun seperti dituang dari tengah angkasa Berbareng dengan guntur menggelegar dan kilat menyambar ini kedua kepalan Bu Hoa langsung menjojoh dengan dasyat Itulah pukulan sakti yang kenamaan dan menggetarkan dunia persilatan dari Siow Limpei Pertama kali dalam penyerangan diagunakan ilmu pukulan dari pelajaran perguruannya Pukulan yang dasyat keras dan kokoh kuat ini, diiringi dengan sambaran kilat dan geledek mengguntur Sungguh hebat pukulannya ini laksana menggetarkan bumi mengejutkan langit layaknya Jikalau tidak menghadapinya secara langsung, mungkin siapapun takkan percaya bahwa Bu Hoa yang biasanya alim dan lemah lembut itu Ternyata bisa melontarkan jurus pukulan yang begitu dasyat Sebat sekali badan coh liuh yang berputar, tampak tangannya tegak miring menabas ke urat nadi Bu Hoa Serangan balasannya ini kelihatan biasa dan enteng sekali dibanding dengan kepalan Bu Hoa itu boleh dikata jauh ketinggalan dan bukan apa-apa Tapi serangan tapak tangan yang biasa dan tiada sesuatu yang menakjubkan ini, justru telak sekali mematahkan gaya pukulan Bu Hoa yang lihai itu Cepat sekali Bu Hoa kembangkan kelincahan badannya, belum lagi suara guntur yang bergema di tengah angkasa sirap Beruntun dia sudah lontarkan empat jurus pukulan kiang hyong huhao menundukkan naga mengalahkan harimau Setiap serangan dasyat ini merupakan inti sari pukulan sakti dari siau linbei yang teramat ampuh Namun dengan gampang coh liuh yang dapat mematahkan semua rangsekan hebat ini, malah disamping mematahkan dia masih sempat balas menyerang jauh berkelebihan tenaga serangan balasannya Setelah 18 jurus pukulannya dilontarkan, sedikitpun Bu Hoa tidak berhasil menempatkan posisinya di tempat yang menguntungkan, kepalan kanan mendadak ia tarik Mundur, waktu ia sodokan keluar pula, tiba-tiba terdengar ser, dari pukulan tau-tau ia rubah menjadi tutukan jari Selentikan jarinya ini, merupakan pemusatan tenaga dalamnya yang dilandasi kekuatan Tamci Sinteng Selentikan jari sakti, segulung angin kencang yang menderu pesat sekali meluncur ke arah kibun dan ciang tai dua hiatu yang terletak di bawah bahu kanan Tak usah kena tertutup telak kena jari lawan, cukup tersapu oleh samberan anginnya saja Setengah badan coh liuh yang seketika akan linu kemeng tak mampu bergerak, maka dalam kilasan lain, jiwanya pasti akan melayang di bawah tepukan tapak tangan Bu Hoa yang menyusul datang pula Tapi badan coh liuh yang tiba-tiba doyong ke samping, gerakan miring yang lincah dan seenaknya saja, desiran angin tutukan jari yang kuat itu, hanya menyapu lewat dari pinggir pakaiannya saja Sebaliknya tapak tangan kirinya tahu-tahu sudah menyelonong tiba di bawah ketiak Bu Hoa Maka rangsekan Bu Hoa yang dasyat ini terpaksa terhalang oleh gerakannya sendiri untuk bertahan membela diri, dari menyerang berubah membela diri, tangan kanan tersurut balik Sementara tangan kiri yang diatepukan ke depan sudah berubah menjadi serangan tapak tangan pula, pinggir tapak tangannya mengiris miring mengarah kitihiat di badan coh liuh yang Lekas coh liuh yang melintangkan kaki ke kiri, badan ikut berputar, sementara sikut kirinya ikut bergerak menyodok dengan keras Terpaksa Bu Hoa harus batalkan serangannya dan merubah permainan pula Seketika terlihat bayangan tapak tangan bergulung-gulung menari turun naik, laksana menari-nari di tengah angin badai Itulah Hang Ting Chi yang kepandaian terdasyat dari aliran Gua Keh Siow Limpei Sesuai dengan namanya, ilmu pukulan ini tidak melulu mengutamakan kekuatan lewekang namun mengutamakan kelincahan dan kecepatan menempuh kemenangan Gaya permainannya seperti capung terbang melawan angin, seperti kupu menari berebutan madu Gerak-geriknya lincah disertai variasi perubahan yang menakjubkan seperti main sulapan saja Serangan gertakan yang kosong jauh lebih banyak dari pukulan telak yang sesungguhnya Tapi setiap kali ia lontarkan pukulan telak yang sesungguhnya, seketika pula terbendung tak berkutik oleh tipu permainan coh liuh yang Di dalam waktu yang begitu singkat, beruntun Bu Hoat sudah ganti berbagai mainan dari Siow Lim Sin Kun Namun pukulan sakti Siow Limpei, Tem Chi Sintong, Hang Ting Chiang, tiga macam ilmu dasyat yang dibanggakan dari Siow Lim Si Ketiga macam ilmu silat ini masing-masing mencakup perubahan dari dasar kekerasan yang dasyat, kelincahanan meruncing tajam, serta variasi perubahan yang rumit dan susah diselami Jalan permainannya satu sama lain jauh berbeda, namun masing-masing merupakan ilmu silat sejati yang teramat tampuh kenamaan dan menggetarkan dunia persilatan Sebaliknya jurus permainan yang digunakan coh liuh yang sebaliknya merupakan ilmu silat paling umum biasa dan paling dikenal di kalangan Kang Ou Entah berapa banyak mungkin laksaan kaum persilatan di Kang Ou yang mampu memainkan jurus-jurus tipu silat seperti itu Tapi sama-sama jurus tipu yang rendahan dan umum ini, dalam permainan coh liuh yang justru jauh sekali perbedaannya Setiap gerak yang dia permainkan, telak dan persis tanpa tergeser sepersepuluh mili umpamanya Setiap gerakan yang dia lancarkan boleh dikata tiga kali lipat lebih cepat dari tokoh-tokoh silat terlihat imanapun Kalau dinilai secara tunggal gerak permainannya itu mungkin terlalu tawar dan tiada sesuatu yang menakjubkan Tapi kalau dimainkan di saat kedua orang bergeberak, setiap jurus tipu permainannya justru diakembangkan secara luar biasa dengan perbawa yang teramat tampuh pula Ada kalanya hampir tak terpikir dalam benak buhoa bahwa jurus tipu permainan ilmu silatnya yang begitu lihai dan aneh ini Bagaimana mungkin bisa dipunahkan sedemikian gampang oleh coh liuh yang menggunakan jurus tipu yang paling sepele dan umum? Bukan saja dipunahkan, malah dirinya balas diserang lagi Kembali kilat menyambar, halilintar memekakkan telinga, hujan semakin deras Hujan bayu membuat alam semesta seakan hampir kiamat, di atas gunung belukar ini gelap bulita laksana di tanah pekuburan Bahwasanya mereka sudah tidak melihat bayangan bentuk badan lawan, mengandalkan ketajaman telinga mendengarkan deru angin pukulan lawan, menghadapi serta mengatasinya Tapi hujan bayu sedemikian derasnya, lama-kelamaan deru angin pukulan mereka pun kelelap tak terdengar pula Dar guntur menggelegar disertai kilat menyambar pula Secepat kilat itu pula coh liuhi yang letakkan kakinya berkelit, sementara buah melejit melambung ke tengah udara Puluhan bintik sinar kelap-kelip seperti sinar bintang yang dingin sederas hujan bayu ini melesat tiba ke arahnya Di dalam malam yang begitu gelap, untuk menghindarkan diri dari serangan senjata rahasia sekencang ini, boleh dikata tak mungkin lagi Waktu badan buah meluncur turun, ujung mulutnya sudah mengulung senyus sinis Tepat di tengah suara guntur yang menggelegar itulah, terdengar coh liuhi yang mengeluarkan jerit kaget yang gelelap Disusul sinar kilat kembali berkelebat Tapi bayangan coh liuhi yang pun tak kelihatan lagi Di tengah kegelapan, nafas buhoa memburu turun naik, serunya menggembor Coh liuhi yang, coh liuhi yang Di mana kau terdengar seseorang menjawab dengan suara kalem di belakangnya Aku di sini keruan terkejut buhoa laksana disengat kala Hampir saja jantungnya melonjak keluar dari rongga dadanya Tapi dia tiada perlu membalik badan Dia hanya berdiri kaku dengan tenang Sesaat kemudian pelan-pelan kepalanya ditundukan Katanya penuh kekecewaan Bagus sekali, baru hari ini aku betul mendapatkan buktinya bahwa aku memang benar-benar bukan tandinganmu Lagu suaranya sedemikian datar, wajar dan tenang Seperti baru saja memperoleh buktinya cuma suatu permainan judi yang tidak begitu besar Siapapun takkan dapat merisaukan bahwa dia sudah pertaruhkan jiwanya di dalam permainan judi yang sekaligus bakal menentukan mati hidupnya pula Cohliuh yang menghela nafas, ujarnya, meskika sudah kalah Tapi bagaimanapun kekalahan tak perlu dibuat malu Karena kah sudah membawakan sikap seorang jantan Buhoa mengeluarkan tawa yang pendek Katanya, jikalau aku yang menang, jauh lebih jantan lagi Cuma sayang hal itu selamanya tidak akan ada kesempatan lagi untuk membuktikannya Benar tidak benar, memang kau tiada punya kesempatan lagi untuk menang Sebagai pihak yang menang, sikap kejantananmu ternyata patut dipuji juga Mungkin lantarankah sudah terbiasa menjadi pihak yang menang Seolah-olah selamanya kau takkan pernah punya waktu untuk kalah Cohliuh yang berkata suara berat Seorang bila berdiri di pihak yang sejajar dengan musuhnya Selamanya dia takkan bisa dikalahkan Sekonyong-konyong Buhoa menungak sambil tertial-tial panjang Gelak tawanya melelongku mandang di tengah hujan Banyu yang deras ini seperti gelak tawa orang yang kesurupan setan Katanya kemudian, apakah aku salah? Jikalau aku berhasil dengan sukses Siapa pula yang berani mengatakan aku salah? Bunyi guntur yang memekakkan telinga memutus loroh tawanya yang menggila Sesaat Cohliuh yang berdiam diri, katanya kalem Kenapa kau tidak lari gelak tawa Buhoa menjadi helaan nafas rawan Sahabnya, lari? Apakah aku ini manusia yang patut melarikan diri? Seseorang bila dia hendak menikmati ajaran ilmu silat yang dialatih Maka dia harus belajar lebih dulu Bagaimana untuk menerima kekalahan, tiba-tiba kembali ia terloroh Katanya menyeringai, betapapun besar kemenangan itu Takkan bisa membuatku kesenangan sampai lupa diri Betapapun besarnya kekalahan itu Juga takkan bisa membuat aku lari mencawat ekor Seperti anjing liar yang digunduli kau memang tidak pernah membuatku kecewa Ujar Cohliuh yang rawan Sekarang apa yang kau ingini atas diriku Aku hanya bisa membongkar rahasiamu Tapi tak bisa aku menjatuhi hukuman kepada kau Karena aku bukan penegak hukum Bukan malaikat atau dewata Aku tiada hak kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman Kepadamu bunuh diri itu menebus dosa apapun yang telah terjadi Kesimpulanmu ini sungguh harus dipuji dan dibanggakan Sejak dulu kala, mungkin tiada seorang tokoh kosan dalam kangau yang mempunyai jalan pikiran seperti itu Bu Hoa balas memuji Kelak setelah beberapa tahun berselang Orang yang mempunyai pikiran seperti ini Dari hari ke hari akan bertambah banyak Kelak masyarakat akan tahu sendiri Kekuatan kasar takkan bisa menyelesaikan segalanya Tiada seorang dalam dunia ini yang punya kuasa untuk hak mencabut jiwa orang lain ya Itu urusan kelak Sekarang, sekarang aku akan serahkan dirimu kepada orang yang patut menjatuhkan hukuman kepada dirimu Kau hendak menyerahkan diriku kepada orang lain? Tidak salah, kalau toh kau sendiri tak kuasa menjatuhkan hukuman kepadaku Siapa pula manusia dalam dunia ini yang setimpal menjatuhkan hukuman kepadaku Orang-orang itu meski belum mempunyai jiwa yang luhur dan bajik Tapi hukuman dan undang-undang yang mengerti diri mereka Siapapun harus mematuhinya Apakah kau sendiri selamanya mematuhi undang-undang itu jengek Bu Hoa? Yang kami pandang hina, hanyalah undang-undang yang ditegaskan oleh sementara orang yang lalim belaka Hukum peraturan seperti itu, sudah tentu tidak patut kami hormati atau patuhi Tapi Budi Wenning dan keadilan serta kebenaran Siapapun tak pantas memandangnya rendah Coh Liu Hiang Kau memang seorang yang aneh betul-betul Tapi apapun yang terjadi Jangan harap kau bisa menyerahkan aku kepada orang-orang macam itu Kenapa Coh Liu Hiang menegas? Kau sebenarnya seorang agung Tangan-tangan kotor orang-orang itu memang tidak seharusnya menyentuh pakaianmu Tapi siapa suruh kau melakukan kejahatan keluar batas yang berdosa begitu besar? Seumpama Maharaja pun kalau dia melanggar hukum Dia pun patut dijatuhi hukuman seperti rakyat jelata Memangnya kau tidak paham akan arti kata-kata ini Bahwasanya Bu Hoa seperti tidak pernah mendengar kata-katanya ini Dengan tersenyum ia menggumam Coh Liu Hiang Bagaimanapun jangan kau harap jari-jari orang-orang itu bisa menyentuh seujung jariku saja Berkata-kata, tahu-tahu badannya perlahan-lahan melosoroboh Halilintar kembali menggelegar, kilat menyambar berulang kali Lekas Coh Liu Hiang memburu maju memayang badannya Di tengah samberan kilat, meski hanya sekilas saja Namun ia lihat rot mukanya yang genteng halus dan alim itu Kini sudah berubah sedemikian kaku dan membesi hijau Coh Liu Hiang amat kaget, serunya Bu Hoa, kau, kenapa kau begitu bodoh? Mati, memangnya bukan Care yang paling rendah untuk lari dari pertanggung jawaban Bu Hoa membuka mata Sekuatnya ia unjuk tawa Sahutnya, aku bukan lari dari pertanggungan Jawa Bukan aku tidak berani menghadapi mereka Tidak lain karena aku tidak sudi tunduk di hadapan manusia-manusia hinadina itu Tiba-tiba sorot matanya memancarkan cahaya cemerlang Katanya pula, peduli kesalahan apapun yang pernah kulakukan Betapapun aku masih seorang agung yang terpandang Jauh lebih agung dan terpandang dari kebanyakan orang-orang di dunia ini Coh Liu Hiang, apakah kau tidak mengakui akan hal ini perlahan-lahan kelopak matanya terpejam? Selamanya dia takkan bisa mendengar jawaban Coh Liu Hiang Kilat menyambar pula, romen mukanya sudah kembali seperti biasa Tenang tenteram dan sentosa Malah ujung mulutnya mengulung senyum mekar dalam taman kembangan luas Dalam lingkungan keluarga besar Silem Lipohtian Kembang-kembang sedang mekar, harum semerbak Opas kenamaan Sineng Golopoto bersama seorang Kaipang Tiang Lo yang berbadan tinggi kurus bermuka tegang sedang menunggu di bawah pohon dengan gelisah Terdengar Kaipang, Tiang Lo itu sedang bertanya Kau pikir apakah dia akan datang Sineng tersenyum? Sahutnya, peduli Coh Liu Hiang itu manusia baik atau jelek, jujur atau jahat Tapi kalau dia sudah mengatakan hendak datang, dia pasti datang Siapapun, urusan apapun, jangan harap bisa menghalangi dirinya Terdengar seseorang berkata kalem di atas pohon Benar, peduli Sineng ini orang baik atau jelek, jujur atau jahat Tapi pandangannya terhadap Coh Liu Hiang, ternyata memang tidak meleset Di tengah kata-katanya, Coh Liu Hiang melayang dari atas pohon Sedikit pun tak bersuara waktu kakinya menyentuh tanah Dengan tersenyum, kembali ia menambahkan Tapi bukankah Sineng sudah mendengar bila aku berada di atas pohon Maka sengaja kau mengeluarkan kata-kata ini Sineng tertawa besar, serunya Kata-kata Coh Liu Hiang laksana kuda lari dapat dikejar Selalu menepati janji, hal ini memang sejak lama Si Yolo Jai mengetahuinya tak tahan berkata Kaipang, Tiang Lo, pembunuh itu Apakah Coh Liu Hiang sudah membawanya ke mariguma meraut muka Coh Liu Hiang Sahutnya menarik nafas panjang Dia sudah meninggal sudah mati teriak Sineng kaget Benar dia, kira bagaimana kematiannya tanya Sineng Kalau dia sudah mati, peduli kira bagaimana kematiannya Apakah tidak sama saja tapi, ku katakan dia sudah mati Bentak Coh Liu Hiang asran Masakah kau tidak percaya omonganku Sineng lekas Unjuk tawa dibuat-buat Ujarnya, setiap patah kata maling kampiun Masa si tua bangka seperti aku ini tidak mempercayainya Tapi dia, siapakah dia sebenarnya Sesaat Coh Liu Hiang mempertimbangkan Katanya, walau dia amat jahat dan keji Tapi tidak rendah dan hina-gina Meski dia seorang pembunuh Tapi tidak malu kalau dia disebut seorang kuncul sejati Kini kalau dia sudah mati, buat apa kalian harus tanya siapa dia? Manusia setelah mati, namanya ikut terkubur kai pang Tiang lo tiba-tiba menukas Tapi di mana jenazahnya? Seumpama dia sudah mampus Murid-murid pang kita pun harus Apa yang hendak kalian lakukan akan jenazahnya? Jadi kau hendak menghadapi seseorang yang sudah mati? Bukankah jalan pikiran dan niat kalian ini jauh lebih rendah dan hina-gina dari si pembunuh itu? Biasanya menghadapi persoalan apapun selamanya tidak pernah Coh Liu Hiang dipengaruhi emosinya Kai pang, tiang lo ini belum pernah menghadapi amarahnya yang begini besar Seketika ia bungkam dan amat jari hatinya Berkata Coh Liu Hiang dengan lantang Ku beritahu kepada kalian Bahwa dia sudah mati Kematiannya berarti mencuci segala dosa semasa hidupnya Jikalau kalian tidak percaya Jikalau kalian masih belum puas Silahkan kalian berdaya upaya sendiri Tapi jika kalian berani datang merecoki aku pula Jangan salahkan bila aku bertindak kasar Tidak tahu rasa sungkan lagi lenyap suaranya Bayangannya pun sudah menghilang di kejauhan Sineng dan Kai pang, tiang lo berdiri menjublek di tempatnya Sampai pun Coh Liu Hiang sendiri tidak tahu dan heran Kenapa dirinya hari ini berubah begini uring-uringan dan marah-marah Mungkin menghadapi kematian buha dia teramat sedih, pilu dan rawan Atau mungkin lantaran dia teramat menat Apapun yang telah terjadi Setelah pengalamannya ini yang terpikir dalam angan-angannya selekasnya pulang ke kapalnya Mengerek layar berlayar jauh ke tengah samudera meninggalkan halayak ramai yang membosankan ini Dia hanya memikirkan di dalam pelukan lautan teduh Hembusan angin laut nan hangat di bawah terik sinar matahari yang keemasan Mengendorkan seluruh aurat syaraf dan otot-otot badannya Rebah dan istirahat dengan nyaman beberapa hari Menum beberapa arak anggur yang nikmat segar Makan buah-buahan segar dan hidangan lezat Masakan Song Tian Ji Rebah di samping So Yang Yang Mendengarkan kisah dongengan Li Ang Siu yang mempesonakan Dengan kecepatan maksimum dan menyusul pulang ke atas kapalnya Mendadak Coh Liu Hiang menyadari bahwa Tian Yang berkuasa Seolah-olah tidak mau memberi peluang kepada dirinya untuk istirahat melepaskan penatnya Sebelum dia tiba di atas perahunya Suatu peristiwa besar yang begitu mendadak perubahannya Belum pernah dihadapi selama hidupnya sedang menunggu kedatangannya Mimpi pun tak pernah terpikir dalam benaknya bahwa peristiwa seperti ini bakal menimpa dirinya Coh Liu Hiang Si maling kamprin kembali ke atas perahunya Seperti Seng Kelana pulang ke dalam rumahnya Hembusan angin di permukaan laut masih terasa hangat basah Sehangat hati dan perasaannya Jauh di ujung langit di tengah lautan sana Segumpal mega sedang melayang datang pelan-pelan Kapal mengalun berlenggang di tengah permainan air laut Sinar matahari bercahaya terang-benderang sehingga Dek kapal yang bersih mengkilap laksana sebongkah kaca besar Lekas Coh Liu Hiang tinggalkan pakaiannya Mencopot sepatu Dek kapal yang panas seperti membakar telapak kakinya Membuat hatinya terasa seperti dikili-kili dan malas Seolah-olah badannya ingin melayang Tak tertahan ia berseru dengan lantang Soh Yong Yang, Li Ang Siu, Sung Tiam Ji Tidak lekas kalian boyong semua makanan yang paling lezat Biar ku telan seluruh kapal ini Tiada sahutan, tiada reaksi Seluruh kapal tenggelam dalam suasana tenang dan sunyi senyap Bahwasannya seorang pun tiada Soh Yong Yang, Li Ang Siu dan Sung Tiam Ji telah menghilang entah kemana Rasa hangat dan malas-malas yang mengetuk hati Soh Liu Hiang seketika buyar Dia sudah geledah dan obrak-abrik seluruh pelosok kapal Sampai pun lemari, gentong beras pun sudah diabuka Namun seujung rambut mereka pun tak diketemukan oleh Soh Liu Hiang Kemana kah mereka? Adakalanya Li Ang Siu pernah naik ke darat beli pupur atau gincu Sung Tiam Ji ngelayap di pasar beli sayuran setengah hari Namun tiga orang pergi sekaligus belum pernah terjadi selama ini Memangnya mereka minggat tanpa pamit? Itu tidak mungkin Selama beberapa tahun ini mereka adalah Tritunggali yang merupakan salah satu bagian dari jiwa raga Soh Liu Hiang Untuk ini, siapapun takkan bisa memisahkan mereka Lalu kemana mereka? Kenapa tak ada di atas kapal? Memangnya mengalami bencana dan kena dicelakai orang? Kembali Soh Liu Hiang menerjang masuk ke bilik-bilik di dalam kamar Ia percaya dan yakin akan kepandayan silat mereka sudah cukup berlebihan untuk menghadapi segala perubahan yang mendadak Dan lagi di dalam bilik-bilik setiap sudut kapalnya ini Ia ada pasang berbagai alat-alat rahasia yang hebat dan lain dari yang lain Semua alat-alat rahasia itu bisa dalam waktu yang amat singkat membuat seorang musuh seketika kehilangan daya untuk melawan Ada pula yang membuat musuh jatuh pingsan Ada pula yang dapat membelenggu atau mengunci keempat kaki tangan orang Ada lagi alat yang bisa membuat seseorang terjungkir ke dalam laut Tapi kenyataan semua alat-alat rahasia itu tidak pernah tersentuh Tiada sesuatu benda dan perabot yang merat marit atau terletak tidak dalam posisi sebenarnya Dalam lemari makan yang bertabir kain tipis Terdapat tiga ayam panggang Sebotol arak anggur yang paling ia gemari Demikian pula cangkir arak yang paling dia sayangi pun sudah diseka dan dibersihkan sampai mengkilap Di atas ranjang liang siu tergeletak sejilid buku harian Lembaran buku terbuka tepat pada kejadian impian kejutnya Demikian pula di atas ranjang soh yong yang terdapat sepasang benang selaman Sepasang kaos kaki yang belum jadi Jelas sekali mereka dengan tenang tanpa tergesa-gesa meninggalkan perahu ini Kecuali di dalam waktu yang amat singkat seseorang bisa sekaligus membekuk dan membuat mereka bertiga tidak berdaya Tapi tokoh seperti ini, sampai detik ini, dalam ingatan maling kamprin belum pernah dilahirkan Sungguh coh liuh yang tidak habis mengerti Semakin dipikir dan diselidiki, semakin sulit dia memahami Semakin gugup dan risau pulau hatinya Masgul dan gelisah seperti semua terkurung di kuali panas Tak henti-hentinya dia lari keluar masuk dari bilik ini ke bilik lain Putar kayun dan sibuk setengah mati Setelah jerih payahnya gagal, terakhir baru dia temukan secara mendadak Di atas kursi tempat duduk yang dia sukai, terdapat segunduk pasir kuning yang mengkilap Di atas gundukan pasir ini terdapat sebutir mutiara hitam yang cemerlang Tempat ini sebetulnya paling gampang ditemukan Namun seseorang kalau sudah terangsang oleh gugup dan gelisah Justru sering mengabaikan atau melalaikan perhatiannya pada tempat yang paling menyolok Coh liuh yang meremas secomot pasir kuning itu Pasir berjatuhan dari sela-sela jari-jarinya sederas hujan air Maka dilihatnya pula secari kertas tertindih di bawah gundukan pasir kuning ini Di mana terdapat dua baris huruf-huruf yang ditulis rapi dan bagus sekali Coh liuh yang mencuri kuda di pinggir danau Hek Chin Chu menculik si cantik di atas lautan Kini Coh liuh yang bercongklang di punggung kuda Hek Chin Chu Hari itu ia tiba di sebuah kota kecil di pinggir Malian Ho Matahari amat terik, beru angin membawa tebaran pasir Sebuah kota kecil serba miskin dan kekurangan Seorang perempuan tua yang berpakaian tidak lengkap sedang menuntun seorang bocah laki-laki yang pucat hijau seperti warna sayur Sedang sembunyi di belakang daun pintu sambil mengintip ke dalam Menunggu sedekah dari tamu-tamu budiman Tapi di atas dataran tinggi bertanah kuning yang miskin dan tandus ini Kota kecil ini sudah merupakan tempat yang makmur dan serba mewah Karena di lingkungan ratusan li sekitarnya Hanya di sini saja yang ada air jernih Oleh karena itu, walau dalam kota ini terdapat beberapa bilangan rumah-rumah tembok Beberapa toko dan rumah makan Setelah Chow Liu yang menempuh perjalanan jauh yang menyulitkan Seolah-olah dia sedang memasuki sebuah sorga di kota kecil ini Boleh dikata hampir siang malam ia menempuh perjalanan di atas punggung kudanya Hampir terlupa olehnya betapa lezat dan nikmatnya hidangan dan bawa rak, tidur, serta kejadian tempoh hari Jikalau ia tidak menunggang kuda ini bahwasannya tak mungkin secepat ini Ia sudah tiba di kota kecil ini Di sini, pada cuaca terang yang tiada angin puyuh Dari kejauhan dapat kau terawang kemegahan bangunan tembok besar Yang melingkar-lingkar di atas gunung gemunung di udara sana Hari ini angin berhembus kencang, pasir kuning berterbangan membumbung ke angkasa Pelayan-pelayan toko dan pemilik warung makan di pinggir jalan tak henti-hentinya menyapu bersih debu pasir yang hinggap di atas kue kong piyang atau barang dagangan lainnya Cukup semenit saja kau menghentikan pekerjaanmu Kue-kue itu akan terbungkus oleh lapisan debu pasir warna kuning laksana minyak sapi Kue macam itu, di tempat seperti ini, sudah merupakan makanan paling lezat dan berharga untuk mengenyangkan perut Sebuah kereta bobrok ditarik seekor kuda sedang mendatangi dari ujung jalan sana Kusir kereta adalah laki-laki kekari yang tidak sabaran Seakan-akan ia hendak mencambuk dan menghabiskan tenaga kuda yang kurus kering itu supaya kereta berlari lebih kencang lagi Tepat pada saat itu, seekor kucing berlari keluar dari sebuah warung arak, agaknya hendak menyeberang jalan Kebetulan kereta berkuda itu sedang mencongklang pesat mendatangi, terang si kucing takkan bisa terhindar lagi, tergelas atau terimjak mampus Pada saat itu pula, sekonyong-konyong sesosok bayangan orang menerjang keluar pula dari warung arak itu Begitu cepat laksana anak panah meluncur tiba, ia tubruk dan tangkap kucing itu Dengan badan raganya ia lindungi kucing itu dari injakan kaki kuda dan tergelas roda kereta yang berat Maka kaki kuda menginjak punggungnya, demikian pula roda kereta menggelas lehernya Sudah tentu kejadian yang luar biasa ini membuat banyak orang-orang di jalanan menjerit khawatir Chow Liu Hiang sendiri pun berubah air mukanya Dengan pertaruhkan jiwa sendiri ini melindungi seekor kucing, apakah dia berotak biring? Demikian pula kusir kereta melihat keretanya menggelas seseorang, kejutnya bukan kepalang Lekas ia tarik kendali menghentikan kereta, lompat turun lalu berlari ke belakang, ingin ia memeriksa dan menolong Dilihatnya orang itu masih rebah di tanah, sebelah tangannya memeluk kucing itu sembarit tawa berseri Katanya lucu, pus munggil, lain kali kalau menyeberang jalan harus hati-hati Zaman seperti ini banyak manusia yang buta matanya, kalau kau tergelas mampus oleh keparat seperti itu Memangnya tidak sia-sia dan penasaran kaki koda dan roda kereta menginjak dan menggelas badan orang ini Dari atas kepala sampai ke ujung kaki, ternyata tak terlihat sedikit luka pun di atas badan laki-laki ini Hanya baju rombeng yang dipakainya itu tambah berlobang dua tempat Sudah tentu kejut dan gusar pula kusir kereta, bentaknya memaki, siapa keparat yang kau maksud? Jika kau mampus, bapakmu ini harus kena perkara, saking gusar kontan dia layangkan kakinya menendang Tangan kanan orang itu masih memeluk kucing, Matt melirik pun tidak Cukup tangan kiri sedikit bergerak, entah apa yang terjadi Badan kusir kereta yang tinggi kekar itu tahu-tahu melayang naik ke atas seperti disurung ke atap rumah orang Kaget dan gelip pula orang-orang yang menonton kejadian lucu di tengah jalan ini Baru sekarang kusir kereta itu tahu takut dan kaget, jikalau orang sedang kerepotan dan mencak-mencak di atap rumah Orang itu sebaliknya pelan-pelan bangkit terus masuk ke warung arak sambil memeluk kucing manis itu Seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa atas dirinya Sinar matahari menyoroti selebar mukanya yang kehijauan ditaburi cambang bau lebat dan kasar Nampak seritawanya yang kemalas-malasan, sepasang matanya yang besar hitam dan bercahaya Tadi badannya bergerak secepat anak panah, gerak-geriknya gesit laksana naga mencari hari mau ngamuk Kini langkah kakinya malah bergoyang gontai seperti ogah berjalan Ingin rasanya cepat-cepat ada orang yang menggotong dirinya masuk ke dalam warung arak Mendadak coh liuh yang melompat turun dari punggung kudanya Teriaknya keras-keras, oh tihoa, oh hongcu, oh si gila Kenapa kau bisa berada di sini Orang itu berpaling dan melihat coh liuh yang pula Seketika ia berjingkrak kegirangan, serunya tertawa besar Coh liuh yang, kau ulat tua yang busuk ini Dengan care bagaimana pula kau bisa berada di sini Tanpa hiraukan kucing dalam pelukannya Lagi ia memburu ke depan, sekali pukul ia hantam pundak coh liuh yang Coh liuh yang tidak mau rugi, sekali sodok ia pun pukul perut orang Saking kesakitan keduanya menjerit mengaduh Namun tawari yang mereka membuat metu berkaca-kaca Hampir menangis saking kegirangan akan pertemuan yang tak terduga ini Tak heran selama beberapa tahun belakangan ini aku tidak melihatmu Kukirakah sudah mampus karena malas, kiranya kau sembunyi di tempat ini Demikian kata coh liuh yang Kau loco jong ulat tua busuk ini pun bagaimana bisa tiba di sini Apa diusir oleh gendak-gendakmu itu sampai ngacir ke tempat ini Kembali mereka saling pukul dan tertawa berhadapan Dengan langkah semula mereka masuk ke kedai arak Mereka duduk di pinggir meja yang sudah herot Kucing kembang itu segera loncat naik ke atas meja Sekali jauh roh teh hoa segera menariknya turun ke bawah Katanya tertawa Pus mungil, jangan kau cemburu Ulat tua busuk ini adalah teman baikku Dia sudah datang, terpaksa kau mendekam di samping saja Dalam mocahannya coh liuh yang ternyata dinamakan ulat busuk Kalau dipikir dia sendiri hampir pecah perut saking geli Kata coh liuh yang tertawa besar Sekian tahun tak bertemu Tak nyana kau kucing malas ini sudah punya teman baru Mari Pus mungil, kau minum dua cangkir bersamaku Apa? Minum dua cangkir Tanya oh tihoa membelalak Hari ini kalau tidak ku cekok kau 200 cangkir Anggap aku bukan teman baikmu Lalu ia gebrak meja dan berkawak-kawak Arak Arak Lekas antarkan arak Memangnya kau hendak membuat temanku mati kekeringan Seorang yonya kurus, kecil hitam dan kering Menenteng sebuah poci arak keluar Belang, ia banting poci arak yang terbuat dari tanah liat itu ke atas meja Putar badan lalu tinggal pergi Tanpa bersuara melirik pun tidak kepada oh tihoa Sebaliknya kedua mata oh tihoa terbelalak seperti hendak mencolot keluar Menatapnya lekat-lekat tanpa berkedip Seolah-olah dia mengawasi seorang perempuan yang tercantik di seluruh jagad ini Coh liuhi yang tertawa geli, batinnya, mungkin kucing malas ini sudah terlalu lama tidak melihat cewek Macam apa sebenarnya bentuk seorang perempuan jelita, mungkin sudah dia lupakan Sebetulnya yonya ini tidak begitu jelek Usianya pun belum tua Matanya pun bening bundar dan tidak sipit Cuma badannya kurus kering Bobot dagingnya tidak cukup empat kati, seperti ayam babon yang kelaparan dan kering dihembus angin Setelah bayangan orang menghilang kebalik pintu sana, baru oh tihoa berpaling Dia tuang dua cangkir arak Katanya tertawa Coh liuhi yang, kau harus rada hati-hati Oh tihoa yang sekarang kau hadapi takaran minumnya tidak sama dengan oh tihoa masa lalu Masih segar dalam ingatanku kau cekoki aku sampai mabuk sebanyak 88 kati Sekarang aku harus mulai menuntut balas 89 Masakah kau sudah lupakan kejadian dalam genteng besar itu mana bisa aku melupakan Kali itu aku hanya mencampur sesendok obat urus-urus dalam arakmu Kau malah ceburkan badanku ke dalam gentong arak keluarga tiho itu Sehingga aku mabuk 3 hari 3 malam Apakah kau masih ingat kapan peristiwa itu terjadi 18 Mungkin hampir genap 19 Waktu itu, aku bocah yang baru berusia 89 tahun Jikalau tidak berkawan dengan kau teman jelek ini Masakah aku bisa belajar minum arak Coh liuhi yang berkakakan Ujarnya, jangan kau lupa Pertama kali kami minum arak itu toh hasil curianmu Apa benar ujaroh tihoa dengan tertawa getir Aku sudah lupa Akhirnya ia berkakakan pula Serunya, bicara terus terang Arak curian rasanya memang lebih nikmat Selama hidup ini Aku takkan bisa merasakan arak sonak itu Dia hanya menengadah kepala Arak semangkok besar itu Sekejap saja sudah habis Coh liuhi yang melihat perbuatan orang Dia pun habisi araknya Lalu tanyanya mengerut alis Apakah ini arak apa Kalau bukan arak tadi ku kira cokak oh tihoa terbahak-bahak Kembali dia tuang arak dan berkata Di tempat seperti ini ada arak seperti ini pula Sudah terhitung besar rejekimu Coh liuhi yang terima arak yang diangsurkan Gumamnya Agaknya kucing malas ini bukan saja sudah lupakan Paras jelita yang sesungguhnya Sampai pun rasa arak yang tulem pun sudah dia lupakan Puluhan poci arak dalam sekejap sudah tertenggak habis ke dalam perut Sudah tentunya kurus kecil itu pun berulang kali keluar masuk puluhan kali Setiap kali ia banting poci arak di atas meja terus putar badan tinggal pergi Belakangan setiap orang menongol keluar pintu Hati coh liuhi yang menjadi tegang Hampir tak tertahan dia hendak menutupi kedua telinganya Apa boleh buat Kedua tangannya dengan tersipu-sipu harus pegangi meja Kalau tidak meja rot itu pasti bisa remuk dan rontok seluruhnya Sebaliknya setiap kali nyonya kurus kecil itu muncul Biji metu oh ti hoa lantas bersinar cemerlang Suara tawanya pun lebih lantang Sikapnya yang semula malas dan ogah-ogahan seketika bersemangat Tak tertahan akhirnya coh liuhi yang menghela nafas Ujarnya, anak muda yang harus dikasihani Bahwasannya berapa lama kau sudah menetap di tempat seperti setan ini Oh ti hoa mengedip-ngedip matanya Sahuknya, masihkah kau ingat Berapa tahun sudah berselang sejak terakhir kali aku bertemu dengan kau tujuh tahun Tak nyana sekejap saja sudah tujuh tahun Metu oh ti hoa memandang keluaran jauh di sana Katanya rawan Waktu itu musim panas Di Mojino danau jangan burung Tahun itu kembang teratai berkembang biak amat indahnya di Mojino Kami gunakan daun kembang teratai sebagai cawan arak Setiap kali tenggak habis melempar selembar daun Belakangan daun-daun teratai itu hampir saja menenggelamkan perahu yang kita tumpangi Daun teratai di pinggirmu sudah bertumpuk setinggi hidungmu Coh liuhi yang tersenyum Ujarnya, musim panas tahun itu Sungguh cepat berlalu mendadak oh ti hoa berkakak Serunya, masihkah kau ingat siapa pula yang tahun itu berada bersama kami? Seumpama kita sudah melupakan kehadiran manusia dalam dunia ini Tentu takkan terlupakan kepada koah nam Waktu itu dia baru saja berhasil mempelajari Wihang Likiam dari Hang San Setiap kali mabuk Tentu dia mainkan ilmu pedang itu di hadapan kami Sehingga Kim Leng yang suka iseng Setiap hari merubung di pinggir danau tak mau pergi ingin menonton Pertunjukan gratis Sudah tentu di antara mereka ada yang ingin mencuri belajar ilmu pedangnya itu Bicara terus terang Ilmu pedangnya itu tidak begitu bermutu Belakangan setiap kali ia berlatih ilmu pedangnya Aku lantas terkencing-kencing Sungguh aku heran Nama julukan Leng Hong Ji Kiam Hek gelarnya itu Entah kira bagaimana dia dapatkan Coh liuhi yang tertawa Katanya, katamu ilmu pedangnya tidak baik Tapi Kibing Yang malah bilang bahwa ilmu pedangnya itu 30% lebih bagus dari Hoa San Pei Chiang Bun Ji Syok Tin Benar seru Oh Ti Hoa mengelus tapak tangan Jago mampus itu bisa tiga hari tidak bicara Namun begitu buka suara selalu mengagulkan ilmu pedangnya sendiri Kukira 80% dia sudah jatuh hati kepadanya Tapi dia sebaliknya malah jatuh hati kepada kau Kalau tidak masakah dia sudah bergaul dan keluntungan dengan laki-laki setan arak seperti kami ini Apakah kau masih ingat waktu hari kau mabuk? Pernah kau berjanji hendak menikah dengan dia? Oh Ti Hoa menyengir Ujarnya, masa aku tidak ingat Hari kedua setelah aku sadar sudah kulupakan peristiwa itu Siapa tahu dia justru tidak lupa Malah dia menuntut dan desak aku ingkar janji Dia takkan punya hidup lagi Dia hendak bunuh diri Terpaksa malam itu juga aku terjun ke dalam air Dan selulup sejauh mungkin melarikan diri Belum habis cerita orang Cohliuhi yang sudah mendekat meja karena perut sakit tertawa terpingkal Pingkal, katanya dengan nafas ngos-ngosan Tak heran, hari kedua setelah terang tanah Tiba-tiba kudapati kalian berdua sudah tidak kelihatan pula bayangannya Itu waktu aku kira kalian sudah kawin lari Oleh karena itu Ki Pingyam yang menjadi masgul dan murung Malam itu hampir saja dia mampus karena mabuk Hari ketiga ternyata dia pun menghilang Sampai sekarang belum pernah aku melihatnya Oh Ti Hoa tertawa getir Katanya, kalau bukan lantaran kuah na mengejarku mati-matian Memangnya aku bisa lari ke tempat nan jauh ini Sejak tujuh tahun kau lari ke sini Kau tetap tinggal di sini tiga tahun setelah dia mengejarku Baru aku lari ke tempat ini Jadikah sudah empat tahun menetap di sini Oh Ti Hoa teguk araknya Katanya pula, tiga tahun sepuluh bulan Soal apa yang menyebabkan kau kerasan tinggal di tempat setan seperti ini Selama itu, sungguh aku tidak habis mengerti Kembali Oh Ti Hoa tenggak araknya Mendadak ia pelotot ti Cohliuh yang Serunya, kau ingin aku bicara kepadamu Lekas katakan Oh Ti Hoa dekatkan mulutnya ke pelinga Cohliuh yang Katanya, sudahkah kau melihat tegas perempuan yang mengantar arak tadi? Cohliuh yang berjingkrak berdiri Serunya, kau, jadi lantaran dia kau menetap sedemikian lama di tempat ini Tidak salah lekas Cohliuh yang bertegangan meja Agaknya dia kuatir kalau dirinya jatuh semaput Dari atas ke bawah bolak-balik ia amati Oh Ti Hoa dengan seksama Seperti setua ini baru pertama kali ia pernah melihat laki-laki berwok di hadapannya ini Ia lalu pelan-pelan duduk kembali di tempatnya Setelah tenggak secangkir arak, berkata pelan-pelan Aku ingin mohon sesuatu kepadamu Soal apa perempuan itu dari kaki sampai kepala Dalam hal apa dia lebih elok dari Koah Nam? Bisakah kau jelaskan kembali Oh Ti Hoa habiskan tiga cawan arak Sahutnya, biar ku beritahu kepadamu Koah Nam hendak mengejar aku Sebaliknya aku mengejar dia Malah empat tahun lamanya aku tak berhasil menyanderanya Disitulah letak kebalikannya Kau tahu tidak matu coh liuh yang menatap mukanya Melotot sepeminuman teh lamanya Baru dia unjuk rasa senang dan tertawa besar pula Sambil mendekat meja Katanya, karena baru sekarang aku mau percaya Bahwa karma memang bisa terjadi di dunia ini Oh Ti Hoa manggut-manggut Dengusnya, apa yang kau tertawakan Aku memang tahu perasaan hati manusia yang paling suci dan bersih ini Orang kasar dan awam seperti kau Selama hidup pasti takkan mengerti Coh liuh yang menekan perut Katanya, oh Tuhan Cinta suci dan setia Sukakah kau ampun iaku? Aduh, perutku hampir pecah dengan bersungut-sungut Oh Ti Hoa diam saja Sekaligus dia habiskan tiga cawan lagi Mendadak ia pun terbahak-bahak Keduanya mendekat meja Dan tertawa besar berhadapan saling pandang dan tuding Air mata sampai bercucuran Bersambung ke jelit tiga belas